Halo semuanya kembali lagi bersama saya aku Ciki Gaming di video kali ini kita akan membahas pengaturan UI ya Nah ini tujuannya biar kalian bisa merubah semau kalian dari skill map ataupun transparan lah dari semuanya dari skill dari beli item itu bebas ya pokoknya kalian bisa ubah semuanya Nah tidak usah lama-lama langsung saja kita lihat pengaturannya ya Nah di sini pengaturan ada di sebelah kanan ya karena pojok paling atas nah disini saya tandain nah ini pengaturan ya kalian klik saja dan kalian masuk Nah setelah itu kalian masuk ke bagian interface nah disini saya saya tandain ya di bawah kontrol di nomor ketiga nah disini kalian klik saja interface saja Nah selanjutnya di sini ada namanya custom UI custom itu yang tadi kita ubah-ubah nanti ya Nah selanjutnya di sini ada pengaturan share nah ini untuk bagikan screenshot dan bagikan lokasi Nah ini kalian aktifin aja ya bagi kalian yang tidak terlalu butuh biar tidak ngelag selanjutnya ada demo skill lalu disini ada peringatan temannya online Nah selanjutnya disini ada transparansi UI Battlefield nah ini biar ketika kalian beli shop bisa transparan seperti itu nah disini pertama kita akan bahas namanya custom UI dulu ya yang paling atas nah disini saya tandain custom UI disini kalian klik saja Hai nah disini setelah masuk seperti ini di sini saya akan jelaskan ya di sini ada namanya tiga atau empat skill nah disini saya tandainya tiga atau empat skill nah disini empat skill dan ini tiga skill tiga skill itu yang biasa kalian kalian gunakan ya yang bisa tiga skill seperti Karina tiga skill kalau empat skill itu biasanya seperti ya ini ya pas salah terus Jax Jax 34 ya pokoknya empat skill aku seperti itu nah ini tiga kalian tinggal atur saja nah selanjutnya disini ada hero yang digunakan nah disini hero gunakan nah disini kalian klik dulu ya Nah disini kalian yang mau ubah hero apa contohnya misalkan saya Karina seperti itu lalu gunakan tapi kalau kalian ingin ubah semuanya kalian klik saja semuanya paling kanan ya Nah kalian checklist disini nah kalian cek seperti ini lalu gunakan seperti itu itu contoh saja nah disini saya akan merubah di tiga skill saja nah disini ukuran tuh maksudnya dari kecil sampai besar nah ukurannya ukurannya ini ya ukuran ini kalian bisa gedein atau kecilin seperti itu nah kalau transparasi itu adalah transparan atau kelihatan berbayang atau hilang atau kalian lebih terang lagi seperti itu kalau mentok itu terang udah terang banget jadi seperti itu nah disini contoh di sebelah kiri dulu ya kita akan bahas di bagian map nah disini map kalian bisa geser-geser kemana saja bebas kalian mau ditaruh dimana contoh misalnya kalian tidak terlalu atau tidak pernah melihat map nah disini kalian bisa deketin seperti ini nah selanjutnya kalian disini klik namanya ukuran misalnya gitu ya ini ukuran seperti itu nah ini bagi kalian yang tidak pernah melihat map nah kalian gedein aja seperti itu nah otomatis kalian bisa lebih jelas lah ya Nah kalau masih gede ini masih tidak tak kelihatan musuhnya kalian berarti luar biasa seperti itu nah ini contoh saja ya mohon maaf ya ini contoh saja nah disini selanjutnya di area teks nah disini area teks yang biasanya kalian ngecat nah disini kalian bisa gedein bisa gedein nah seperti ini gedein bisa dikecilin seperti itu bebas disini juga namanya bisa transparasi nah disini transparasi yang saya tandain ya transparasi nah semakin kalian kecilin otomatis dia semakin kayak transparan lah ya jadi kayak enggak terlalu kelihatan seperti itu nah kalau ditebelin mentokin otomatis lebih terang seperti itu nah bagi kalian yang analognya itu tidak pernah kena kalian bisa gedein seperti ini contoh aja ya no gede seperti ini biar lebih enak lah ya seperti itu nih contoh ya maaf ya kalian bisa ubah sembau kalian nah selanjutnya di sini juga di bagian atas ya kill atau dead nah disini kalian juga bisa gedein juga dibina dan bisa taruh dimana saja contoh misalnya kalian mau taruh bawah aja lah bisa ditaruh kanan bisa seperti itu nah disini sob juga ke sob bagian kill nah disini kalian bisa ubah juga ya nah disini ya kalian bisa pindahin kemana saja bisa digedein bisa dikecilin seperti itu nah selanjutnya di eliminasi 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 juga kalian bisa gedein ya soalnya kalian pengen mantep lah ya jadi ketika sepek kelihatan gede nah kalian gedein aja seperti ini nah ini bagus ya nah ini juga kalian bisa misalnya ada teman wak lawan menghilang dari lain nah kalian bisa gedein jadi wah iya lawan menghilang seperti itu nih contoh saja seperti itu nah selanjutnya disini ada log hero juga Hai nah disini bentar ya saya pindahin dulu bisa ada log hero contoh disini adalah Karina ya nih log hero ya jadi musuhnya musuhnya misal Karina kan biasanya ada gambar Karina nah disini kalian klik-klik tidak ngelok-ngelok nah kalian bisa gedein aja gedein lalu kalian transparasi sedikit seperti itu bisa semau kalian bebas nah disini skillnya biasanya kalian tidak pernah kena misalnya gitu kalian bisa gedein juga nah seperti itu nah disini biasanya orang miss di namanya battle spell ya Nah ini kalian bisa pindahin dekat sini gitu kalian bisa gedein seperti itu jadi ketika kalian bisa keluarin skill bisa jadi spellnya dekat seperti itu jadi tidak jauh-jauh nah seperti itu kalian bisa ubah-ubah semau kalian seperti ini setelah sudah disini kalian klik namanya simpan saja seperti itu simpan nah contoh ya nih simpan kita klik nah disimpan tapi kalau kalian merasa bahwa ini enggak enak banget nah kalian bisa klik reset ya reset Nah apakah anda ingin melakukan reset tampilan nah reset ada di sini ya saya tandain lagi nah disini reset ya nah disini reset klik Oke lalu simpan seperti itu otomatis dia akan balik seperti semula jadi kalian bisa ubah semau kalian nah disini kita akan namanya bahas dari Transpare Transparasi UI Battlefield apa sih kegunaannya Hai nah disini kita akan bahas di pengaturan UI ya pengaturan interface yang paling bawah transparia transparasi UI Battlefield nah disini yang pertama ya yang di pengaturan sini nah ini pasti namanya hanya pengaturan pasti di pengaturan jadi transparan ya jadi kalian kalau ke kiri atau rendah nah otomatis lihat transparan hero kita kelihatan tapi kalau tebal hero kita tidak terlalu kelihatan seperti itu jadi kalian bisa atur semua kalian mau tipis atau tebal selanjutnya sob nah pasti sobri seperti ini ya kalian beli barang nah disini tebal ya jadi hero kita tidak terlalu kelihatan tapi kalau kalian tipis kelihatan seperti ini nah otomatis dia hero kalian lebih kelihatan seperti itu lebih bagus tipis saya pesan saya jadi ketika kalian lagi jalan nah tipis gini otomatis bisa melihat musuh seperti itu nah selanjutnya yang paling bawah yaitu poinnya nah poin ini nah ini tujuannya ini dari skor kalian nah disini ketika kalian lihat skor ini hero kalian tebal dan semuanya pun tidak terlihat ya ini karena map itunya luas lah ya selanjutnya kalau kalian di tipisin atau direndahin poinnya otomatis kalian bisa kelihatan semua ya nah lebih-lebih kelihatan jelas saya sarankan sih rendahin saja biar kelihatan semua ketika kalian lagi cek seperti ini nah ini kelihatan musuhnya dimana kalian lagi lagi dikejar musuh atau tidak tapi kalau kalian tebal seperti ini ketika kalian cek seperti ini contohnya tiba-tiba diserang kalian tidak kelihatan nah itu gunanya transparasi UI ya semoga kalian lebih paham dan bisa lebih jago bisa menggunakan ini ya nah cukup sekian video dari ini bye